Pala Desa Sungai Belidak, Kecamatan Sungai Kekap, Kubur Raya, Juliansyah usai menghadapi aksi protes warga yang menuntutnya mundur pada Kamis Pagi 8 Agustus 2024 menyatakan akan mengikuti semua proses hukum yang berlangsung atas tudingan korupsi yang diarahkan kepadanya dengan menunggu hasil pemeriksaan inspektorat. Menurut Juliansyah, pada tahun 2021 memang ditemukan kerugian BLTDD sebesar 27 juta rupiah. Namun temuan tersebut ada pada masa jabatan kade sebelumnya yakni Effendi, dan telah dikembalikan ke negara. Karenanya, Juliansyah pun menduga bahwa aksi protes ini ditunggangi oleh kepentingan tertentu meskipun motifnya belum jelas. Kalau melihat aksi ini, saya nampaikan saya juga belum mengetahui ya, tetapi dalam aksi demo ini aksi audiensi ini pastinya dikoordinator pengapangan oleh Pak Effendi Hajusman beliau juga adalah salah satu mantan kades, dan juga Bang Jumher juga salah satu mantan kades, dan beberapa arifal politik saya di tahun 2021 hingga ikut. Nah, saya belum mengetahui motifnya motif apa seperti ini. Yang bisa dinilai secara masing-masing. Saat audiensi dengan warga, Camat Yakap, Junaidi, mengatakan bahwa dugaan kasus korupsi di desa Sungai Belidak ini sudah masuk kerana kepolisian. Begitu juga dengan Kasatreskimpol Reskuburaya AKP Ruslan Gani yang membenarkan bahwa kasus ini sedang berproses dan beberapa orang telah diperiksa. Berdasarkan laporan informasi yang diberikan masyarakat kepada kami tentunya sesuai dengan aturan, kita akan melakukan proses hukum sesuai dengan prosedur. Untuk proses, siapa-siapa yang sudah diperiksa nih Pak? Sudah beberapa orang, termasuk ada rata-rata sudah yang di DKI sudah lakukan pemeriksaan. Kalau dari sisi nilai kerugiannya sendiri seperti apa? Untuk sisi kerugiannya, kita masih menunggu dari audit terkait dengan kerugian negara yang dilakukan oleh Oknum.